Intro Menjelang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2024, Dinas Keperudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari terus gencar melakukan perekaman identitas keberudukan khususnya bagi pemilih pemula agar dapat menggunakan hak suaranya pada pilkada mendatang. Kepala Dinas Keperudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari Ref Lizer mengatakan sejauh ini terdata ada sebanyak 2.000 pemilih pemula lagi yang belum melakukan perekaman identitas keberudukan EKTP. Terkait hal tersebut pihaknya akan melakukan jemput bola ke setiap sekolah guna melakukan perekaman bagi pemilih yang sudah masuk ke dalam daftar pilih tetap atau DPT. Kami perkirakan sekitar 2.000 lagi yang belum itu pun penyisirannya dengan membersihkan data-data mereka disiap. Karena ada yang sudah pindah, ada yang sudah memang dari data itu sudah ada memang di penyuka TV karena dengan berjalannya waktu. Nah, untuk di Batanghari ini Dinas Dukcapil sudah membuat jadwal perekaman itu bertitik kepada sekolah-sekolah, CLTA, SMA, SMK, dan Aliyah yang ada di Kabupaten Batanghari termasuk ke pondok-pondok-pondok pesantren. Sementara itu pihak Dukcapil nantinya juga akan membuka posko pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan data yang mungkin menjadi kendala bagi pemilih serta melakukan percetakan IKTP. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pelikada nantinya dapat berjalan dengan baik.